Hai terangkap ini kereta dari dongcun dongcunnya mau menuju ke bupiyong sekarang ada di bupiyong dari dobongsan transit ke jalur 7 transit ke jalur 7 ke Jangam jadi ini guys dari dobongsan transit baru menuju ke Jangam itu ada yang lewat situ kita lewat situ aja ini berang di sini ya guys ya ke kanan disitu aja jalan nah sekarang ada di sini menuju ke sini sekarang jam 835 ini ada batu batu peninggalan zaman dulu ini batu untuk lama sekali selalu berlombot peninggalan kerajaan ini peninggalan dinasti di joseon joseon ini kan sudah tahun joseon peninggalan joseon lainnya aku menemukan bangunan ini bangunan tua langat ini kalau kita lihat Iya ini peninggalan joseon juga ini was built in Noriangjin Seoul King Sook Chong King Sook Chong nah coba ya kan ini kan cuma dua tiang nggak ada kakinya cuma dua tapi bisa berdiri tegak begitu inilah ini identik dengan China Korea Jepang pitmook gerbangnya seperti ini kemudian unaware itu yang sudah kosong Masuknya ke sini ya guys, sini ada toilet Dan begini ya, bagus ini, dilapisi parket supaya enggak desa Terima kasih telah menonton! 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 puncak sudah di puncak ini sekarang ini ramai banyak orang banyak orang ada orang jualan juga ya ini jualan kalau lihat bawah itu aduh mengerikan ada orang jualan juga jadi nggak usah khawatir ini yang sisi belakang ini unik sekali ada batu begini kayak gua kecil ini udah letak ini batunya yang sini besar banget begini puncaknya seperti ini ya ini ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Terima kasih. Oke guys, sekarang waktunya turun. Sekarang jam 11, aku turun dulu. Turun ini lewat jalur Suraksan Yogyak. Jadi, itu puncaknya di situ. Itu jangka nyok kalau ke sana. Ini kalau ke sini, ini ke Suraksan Yogyak ya. Di sini ya. Ini 4 kilo. Suraksan Yogyak di sini. Jangan pilih ke sana. Pilih ke sini. Benar. Itu ada jalur lagi ya. Di situ ada jalur. Di sana juga ada jalur. Ke sini. Kalau turun Suraksan Yogyak. Di sini ada warung. Ada warung. Terima kasih telah menonton. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 jadi udah separuh perjalanan tadi perjalanan 4 kilo tadi perjalanan 4 kilo ini udah 2 kilo lebih itu ada toilet itu ada gazebo itu gazebo jalannya liat sini ya ini loh guys ini loh aku suka seperti ini kalau halaman rumah itu gak perlu di puffing gitu loh karena gak bagus kalau dipakai ini lebih bagus ini serabut serabut kelapa jadi ini kalau ditaruh di tanah gitu aja jadi gak becek kalau dilewati kaki gak becek dan juga ini kalau air hujan itu merasap ke dalam tanah jadi gak gak seperti berton atau juga puffing block puffing block itu kan gak masih ada tertutup rapat gitu kadang itu di selah-selahnya itu dikasih semen juga jadi untuk resapan air itu tanah menjadi resapan air itu kurang sementara pakai ini jadi tanah itu air itu lebih mudah meresap jadi solusi buat halaman-halaman rumah pakai ini ini serabut kelapa ini jadi ini bagus banget nih seandainya di Indonesia ada pabrik seperti ini ya serabut-serabut kelapa dijadikan buat halaman rumah buat alas halaman rumah itu lebih bagus guys jadi ini aku ada di Suraksan ini masih belum digelar ini nanti paling buat jalan-jalan yang gelet yang becek bagus guys oh ini kerasa ini serabut kelapa ini serabut kelapa ini diangkut pakai helikopter dari sini helikopter di atas sana langsung diturunkan pelan-pelan jadi helikopter dia nggak turun di atas sana gitu aja nggak turunkan pelan-pelan seles ini jalur pakai yang bawah ajasinya nyanyi mantap di gunung disediakan begini di kaca di tenis ini lapangan tenis ini di gunung disediakan seperti ini kalau itu alat-alat berat disediakan mantap Korea ada barbell alat-alat olahraga alat-alat berat barbell sepeda pancal itu olahraga pancal ada akhirnya guys tiba di jembatan kedua jembatan kedua yang jalan ini tadi banyak toilet-toilet kecil seperti ini jadi jangan kencing di sembarangan karena suraksan banyak toilet-toilet seperti itu akhirnya guys tiba juga di jalan ini gak banyak longsor ya turun ini akhirnya sini parkiran ini turun butuh waktu 3 jam tadi jam 11 turun sekarang sampai sini jam 2 jam 2 kalau jalan terus ya paling 2 jam ini kan istirahatnya aku hitung 1 jam lah jalan mundur ini untuk merilisasi padan supaya seimbang kaki bagian belakang dan kaki bagian depan dibawah ada tempat bersantai oh romantis ada yang berduaan wah banyak orang jualan sini jadi tiket masuk gak ada tapi di samping jalan keluar masuk disediakan disediakan para pedagang kaki lima PKL jadi seperti ini sudah tersedia PKL aku menemukan apartemen yang dimana setiap apartemen hampir dia memakai energi solar panel coba lihat di depan hampir semua kamar memakai solar panel ya kecuali itu itu satu dua tiga di sebelah sana juga memakai semua solar panel ini ini patut ditiru jadi tidak ketergantungan dengan PLN akhirnya mau tiba nih toko-toko yang jual akhirnya tiba juga tiba juga di suraksen yuk suraksen wakonnya turun dari stasiun ujung menuju ke stasiun ujung ujung utara menuju ke ujung barat ujung ujung oke guys sekian guys dari suraksen yuk aku menuju ke bupiong bucong yuk lalu transit ke donjong yuk oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya